bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah berselamat kepada Nabi Allahumma soli ngala muhammad wangala ali muhammad pemirsa youtube dan sahabat-sahabat youtube serta teman-teman youtube ketemu lagi dengan saya Sefadi di channel Sefadi indahnya berbagi kesesama buat anda semua yang baru menemukan channel ini mohon untuk dukungannya selalu subscribe, share, komen dan bagikan ke teman-teman anda semua kalau channel ini adalah channel inspirasi usaha untuk anda semua, berbagai macam tip kuliner dan aneka tip-tip di sekitar kuliner akan selalu Sefadi bagikan, pada kesempatan kali ini Sefadi akan mereview sekaligus akan memperkenalkan sebuah alat panci presto yang terbagus, terbaik dan tercanggih di tahun 2023 loh Sef, ini kan baru tahun 2022 betul ini masih tahun 2022 tapi insya Allah panci presto ini akan menjadi terbaik terbagus tercanggih di tahun 2023 apa keistimewaannya mari akan saya perkenalkan ini adalah panci presto generasi kedua dari Sefadi yang mana sudah saya rancang lebih canggih lebih efisien lebih bagus dari panci presto generasi ke-1 bisa terlihat bisa terlihat untuk generasi ke-1 ini hanya bisa untuk berbagai macam olahan presto nah di generasi yang kedua ini Sefadi luncurkan Sefadi rancang sedemikian kekian rupa agar bisa 5 fungsi yang pertama adalah bisa memperisto untuk yang kedua bisa juga untuk menggoreng bisa mengukus merebus dan mensterilisasi nanti akan saya dimukulkan satu persatu untuk meristo menggoreng mengukus merebus dan mensterilisasi buat anda semua yang mungkin asing apa mensterilisasi mensterilisasi adalah proses dimana kita akan mengawetkan suatu makanan disini akan kita matikan bakteri-bakterinya sehingga makanan akan awet di luar kulkas untuk yang lainnya mungkin buat pemirsa semua buat teman-teman semua mungkin sudah tahu ya yang namanya meristo menggoreng mengukus merebus ya oke akan saya perkenalkan ini adalah salah satu keistimewaan panci presto 76 yang tidak dimiliki oleh panci-panci presto yang lain khususnya mungkin anda semua sudah tahu berbagai macam toko online toko perabot tidak ada yang namanya panci presto dilengkapi dengan loyang-loyang bersusun-susun apalagi dilengkapi dengan satu angsang ini yang multi guna bisa untuk menggoreng merebus memeristo mensterilisasi dan lain-lain ya keistimewaan loyang-loyang disini ini berfungsi untuk olahan berbagai jenis ikan dari ikan bandeng, nila, gurame dan ikan-ikan laut bahkan semua jenis ikan saya sudah buktikan bahwa dengan sistem yang seperti ini saya rancang ini tidak akan hancur nah ketika anda membeli panci presto yang hanya di toko-toko anda semua mungkin sudah mempraktekan untuk meristo ayam hancur untuk meristo bandeng hancur untuk meristo nila hancur karena apa karena tidak dilengkapi sistem yang seperti ini ini adalah salah satu keunggulan panci presto yang saya rancang jadi tidak akan dimiliki oleh panci presto yang lain oke akan saya peragakan dulu akan saya buka tutupnya oke teman-teman dan pemirsa semua bahwa ini adalah berbahan full stainless jadi anti karat jadi aman untuk berbagai macam olahan makanan jadi kalau kita akan memeristo ataupun merebus kita tinggal masukkan ke sini nah ini angsang ini yang akan sangat multiguna saya mengklaim bahwa ini bisa untuk 5 fungsi jadi ketika anda mau menggoreng berbagai macam jenis gorengan mungkin fried chicken nugget kentang ayam goreng bisa kita tinggal masukkan minyak di sini setelah panas ini langsung kita masukkan ke dalam panci ini ketika sudah mateng anda tidak perlu repot-repot harus memakai sutil atau memakai serok kita tinggal mengangkatnya seperti ini dan ini berlaku juga untuk jika anda memeristo mungkin ayam ataupun bebek nah apa kelebihannya dengan rancangan seperti ini ini adalah satu-satunya yang mempermudah ketika olahan meristo anda sudah mateng nah buat anda semua yang berminat membeli panci presto 76 akan mungkin akan lebih tahu akan lebih detail maka disini akan saya bandingkan untuk kapasitas 25 liter dan 50 liter ya kalau secara ukuran ya sudah jelas ini cuma ukuran setengahnya nah secara fisiknya saya mungkin akan lebih jelas oke ya akan saya peragakan bahwa panci presto yang berkapasitas 25 liter ini akan masuk ke dalam sini nah ini bisa masuk ya ini kalau gagangnya saya angkat atau saya copot maka dia akan masuk ya jadi buat anda semua yang ingin memilih ukurannya mau yang berkapasitas 25 liter atau 50 liter silahkan disesuaikan dengan budgetnya juga dengan keperluannya ya jika anda hanya untuk ukuran rumah tangga saya sarankan untuk ukuran yang 25 liter karena ini hanya khusus untuk industri usaha ya di generasi yang pertama ini panci presto sudah 120 unit lebih tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri dan beberapa orang mitra kami sudah berapa kali membeli panci presto mitra kami yang ada di Papua sudah membeli untuk kedua kalinya untuk Bapak Nandri di Sulawesi juga sudah mengambil 3 paket mitra kami yang ada di Karangjati Semarang Mbak Fitri juga sudah mengambil panci presto untuk yang kedua kali ini menandakan apa? ini menandakan bahwa panci presto ini Alhamdulillah sangat memuaskan dipakai terbukti bahwa benar olahan yang di presto tidak hancur praktis hasilnya bagus-bagus baik tekstur maupun bentuknya tanpa pembuktian seperti itu mungkin Anda ragu mungkin Anda kurang yakin apakah panci prestonya benar-anti hancur apakah panci prestonya memang benar-benar bagus atau mungkin bahannya benar-benar awet dan tidak berkarat ya makanya saya informasikan kepada Anda semua khususnya bagi Anda semua yang mungkin masih ragu membeli panci presto mahal-mahal mungkin apakah hasilnya meyakinkan dan bagus oke buat teman-teman ya setelah saya analisa dari masukan-masukan pembeli panci presto kami adalah berkomentar bahwa ini adalah salah satu panci presto yang sangat-sangat murah apalagi yang di generasi kedua ini panci prestonya sudah lebih canggih tidak hanya untuk berbagai macam olahan presto tapi bisa untuk 5 fungsi yang generasi satu pertama saja komentar yang masuk itu luar biasa sangat-sangat murah mungkin bagi Anda semua yang menyimpulkan bahwa paket panci presto 10 juta mahal itu tidak benar terbukti sampai saat ini saya ulangi lagi sudah 56 orang tertolak tidak saya layani ya coba Anda renungkan Anda bayangkan panci presto 10 juta untuk membuat orderan jika Anda pinter marketingnya pemasarannya ini saya beri contoh satu orderan nota sudah 12 juta 13 juta satu nota lagi orderan misalnya ada orang hajatan pesan langsung 500 biji coba 38 ribu kali 500 sudah berapa sudah 20an juta makanya panci presto ini bisa dipakai selama bertahun-tahun dalam satu tahun Anda pinter marketingnya maka sudah menghasilkan berapa juta ya buat Anda semua untuk investasi suatu usaha 10 juta adalah sangat-sangat murah itu sudah mendapat ukuran yang jumbo ukuran yang 50 liter lah jika Anda ingin lebih efisien lagi Anda saya sarankan untuk membeli panci presto yang berkapasitas 25 liter dan ini yang saya klaim bahwa ini adalah pertama terbagus tertanggi di tahun 2023 karena sampai saat ini saya faddy sudah browsing sampai luar negeri belum ada satu alat bisa digunakan untuk meristo menggoreng mengukus mensteril oke buat teman-teman dan sahabat-sahabat terima kasih telah menyaksikan channel saya faddy dan nantikan video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati